Sempat kasih tahu kepada sobat-sobat netkof yang lagi nonton nih, kita akan ngobrol soal berlarut-larutnya nih Bang Woyamin, soal pemeriksaan KPK terhadap tersangka kasus gratifikasi Gubernur Papua nih, Lukas NMB. Nah, Maki sendiri melihatnya seperti apa nih? Ini kan kasus sudah berjalan sekitar dua bulanan kalau nggak salah ya. Dari mulai pertama ditemukan sebagai tersangka sampai saat ini, kayaknya belum ada kemajuan yang signifikan. Kalau Maki melihatnya seperti apa nih Bang Woyamin? Ya, kalau kebiasaan KPK yang proses sekarang itu kan pengumuman tersangka bersamaan ditahan. Nah, kemarin itu kan diumumkan oleh lawyernya Lukas NMB dan kemudian diiyakan oleh KPK. Artinya ketika diiyakan itu, mau tidak mau sehari kemudian harus upaya paksa. Upaya paksa itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Kalau penyitaan kan sudah, berarti kan pada posisi itulah mestinya dilakukan upaya paksa penahanan. Karena periode yang sekarang Pak Firly itu pengumuman tersangka itu bersamaan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Dan itu terjadi pada Pak Aziz Samsuddin misalnya. Waktu itu kan ditanya tersangka-tersangka, enggak, tunggu aja gitu. Karena memang pada hari itulah kemudian dilakukan upaya jemput paksa karena dipanggil tidak datang. Ternyata memang harus diumumkan tersangka pada hari itu. Dan kemudian dilanjutkan penahanan. Nah, ini yang justru agak aneh itu adalah, ini keluar dari pakem dari pimpinan KPK yang sekarang. Tiba-tiba malah mau mengirim dokter independen bersamaan ketua KPK, katanya mau datang juga gitu. Padahal pasal 36 undang-undang KPK itu, pimpinan KPK dilarang bertemu dengan pasien. Nah, kalau ini ketemu bagaimana? Jadi malah ada drama-drama yang menurut saya malah tidak perlu dan kemudian menunjukkan KPK lemah sekarang ini.